Samsung sangat produktif merilis HP terbaru ke pasaran Entah sudah berapa banyak HP Samsung terbaru yang diluncurkan oleh perusahaan asal Korea Selatan tersebut Dengan banyaknya HP Samsung terbaru yang tersedia, tentunya konsumen memiliki banyak pilihan Jadi rasanya wajar saja bila sampai saat ini Samsung masih menjadi salah satu vendor HP terbesar di dunia Begitu pula tahun ini, Samsung pun masih sangat agresif menggelontorkan HP baru Tercatat sudah cukup banyak HP Samsung terbaru yang menghiasi etalase-etalase toko HP Yang tidak kalah menarik, harga HP Samsung ini juga cukup bervariasi Nah, jika kamu sedang mencari HP Samsung rilisan terbaru, berikut ini sajiannya untuk Anda Samsung resmi mengumumkan kehadiran smartphone rugit terbarunya, yakni Galaxy XCover 7 Galaxy XCover 7 ini hadir sebagai penerus dari Galaxy XCover 6 Pro yang diperkenalkan Juni tahun 2022 yang lalu Smartphone rugit ini dirancang secara khusus agar memiliki daya tahan yang kuat Dan ditujukan untuk pengguna yang bekerja di lingkungan yang cukup ekstrim Layar Super AMOLED 120Hz yang membuat tampilan visualnya jadi keren SoC kelas menengah Isino 1280 sudah mumpuni buat kelas menengah Kamera utama 50MP dengan OIS, konektivitas 5G, Wi-Fi 5, dan NFC Baterai besar 6000 mAh yang dilengkapi pengisian cepat 25W Jaminan upgrade OS 4X dengan pembaruan sistem keamanan selama 5 tahun Jika Anda mencari HP Samsung dengan harga murah, Samsung Galaxy A05 menjadi salah satu pilihan yang paling tepat Meski HP ini berada di kelas harga yang murah, kualitas yang ditawarkan cukup baik untuk membuat hidup lebih praktis Samsung Galaxy A05 dibekali chipset Mediatek Helio G85 yang dipadukan dengan memori cukup luas Dengan harga yang hanya 1 jutaan saja, HP ini menawarkan varian memori RAM 6GB serta memori internal 64-128GB Samsung Galaxy A24 yang dirilis di Indonesia pada Mei 2023 ini jadi salah satu pilihan menarik di harga 3 jutaan Mulai dari desain yang minimalis, kemampuan kamera yang bagus, hingga performa mumpuni Untuk aspek desain, Galaxy A24 tampil minimalis karena tak lagi ada modul kamera belakang di sisi belakang bodi Urusan performa tak perlu diragukan lagi SoC Mediatek Helio G99 yang mengotaki Galaxy A24 sudah kondang akan kemampuannya menangani game berat SoC ini pun dapat mengeluarkan potensi terbaiknya karena Galaxy A24 dibekali RAM 8GB dan 8GB Extended RAM Jadi HP ini memiliki 16GB RAM yang cukup besar Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitasnya yang besar yaitu 6000 mAh Tersedia juga fitur fast charging hingga 25W yang sudah mantap untuk kelas harganya Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda Sehingga tidak hanya butuh baterai awet saja, tetapi performa juga oke Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Asino 1330 dengan proses manufaktur 5NM Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game Chipset ini bisa dipadukan dengan kapasitas RAM 4 atau 6GB yang bisa diperluas menggunakan RAM Plus hingga 6GB menjadi 12GB Samsung Galaxy A34 5G merupakan penerus langsung dari Galaxy A33 Ia hadir secara resmi di Indonesia pada Maret 2023 bersamaan dengan meluncurnya Galaxy A54 Smartphone kelas menengah atas ini menawarkan beberapa peningkatan dibanding pendahulunya Misalnya, layar Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, performa keseluruhan, dan daya tahan baterai Untuk performa, SOC Dimensity 1080 yang digunakan sang ponsel mumpuni untuk multimedia maupun mobile gaming Skor Antutu 9-nya ada di kisaran 500 ribuan Hal menarik lain dari Galaxy A34 yakni adanya fitur khas HP kelas atas seperti sertifikasi ketahanan IP67, OIS Dan jaminan update software hingga 5 tahun Pengen punya HP Samsung Galaxy S23? Jangan berkecil hati, arahkan bidikan ke Samsung Galaxy A54 5G HP yang satu ini mampu memberikan pengalaman seperti HP flagship, meski harganya jauh lebih terjangkau Seperti apa contohnya? Misalnya, OIS, kemampuan perekaman video 60fps di kamera depan dan belakang, kemampuan berganti kamera saat masih merekam, dan jernihnya suara saat merekam Bukan cuma itu, HP ini juga punya IP67 sehingga aman dipakai meski tak sengaja tercebur di kolam Asino 1380 di HP ini mendapat optimasi yang baik, sehingga bertenaga ketimbang Asino 1280 Game yang berat bisa dijalankan dengan lancar oleh sang ponsel Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G HP flagship Samsung yang satu ini jelas akan menjadi barang paling dicari pada tahun 2023 Samsung Galaxy S23 Ultra merupakan penerus dari Galaxy S22 Ultra Dirilis dengan S-Pen bawaan, sertifikasi IP68, serta konektivitas yang ditingkatkan Di balik cangkangnya adalah SOC flagship terbaru di tahun 2023 bernama Snapdragon 8 Gen 2 SOC ini dibangun atas fabrikasi 4nm yang sama seperti pendahulunya Namun membawakan sejumlah inovasi baru seperti dukungan ray tracing dan stabilisasi horizon Agar video tetap terhindar dari efek goyangan meski tangan pengguna setremor apapun Terima kasih telah menonton!